Banyak cara dilakukan warga untuk membangunkan sahur. Di Banyumas, Jawa Tengah ada tradisi membangunkan sahur dengan musik dari berbagai alat dapur. Sementara di Mamasa, Soasi Barat dengan mengenakan pakaian seragam, sekelompok pemuda berkeliling kampung sembari membawa obor dan berselawat. Tradisi membangunkan sahur ibu-ibu jamaah Musola Nurul Huda di desa Cikawung, Kecamatan Pekuncen Banyumas, Jawa Tengah digelar setiap bulan Ramadhan. Mereka berkeliling kampung sambil memukul berbagai alat dapur dengan lantunan tembang-tembang Jawa Banyumasan. Kegiatan ibu-ibu ini dilakukan selama bulan Ramadhan dan sudah menjadi tradisi. Warga memulai keliling kampung dari tengah malam hingga menjelang sahur. Bawahnya ada alat-alat perabotan rumah tangga. Ada panci, ada ember, galon, terus banyak botol juga. Ini setiap Ramadhan pasti dilakukan seperti ini? Iya, setiap bulan Ramadhan. Ini ibu-ibu alhamdulillah semangat sekali. Apa namanya, kepedulian terhadap lingkungan itu sangat tinggi alhamdulillah kalau di sini. Warga mengaku kegiatan ini sangat membantu mereka sehingga tidak kesiangan untuk bangun sahur. Aduh, terima kasih sekali. Kalau ada, enggak ada, ibu-ibu ini saya sudah siangan. Ini sudah jam 3 lebih. Biasanya ibu saya masak, jam 3 sudah mulai masak. Ini belum bangun kalau enggak ada ibu-ibu. Terima kasih ibu semuanya. Beginilah keseruan sekelompok pemuda di Desa Arale Utara, Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat saat membangunkan warga untuk makan sahur. Mereka berkeliling kampung sambil bersolawat dan menyanyikan lagu religi. Uniknya lagi, para pemuda juga memakai baju seragam dengan warna senada serta membawa obor. Alhasil, aksi mereka ini menarik perhatian warga setempat. Tradisi membangunkan sahur ini telah dilakukan para pemuda Desa Arale Utara sejak tahun lalu. Mereka berkeliling kampung untuk membangunkan warga mulai pukul 2 dini hari. Tak sedikit warga, sengaja bangun lebih awal untuk menantikan kehadiran para pemuda ini. Hanya seperti pada umumnya, yakni berkeliling kampung dengan membawa stiker lalu memutar lagu Kasida dan selawat. Kemudian, kegiatan seperti ini yang kami lakukan saat ini itu kami mulai sejak Ramadan kemarin di tahun 2023. Tradisi membangunkan sahur dengan cara seperti ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan. Mereka berharap masyarakat terhibur dan semakin semangat melaksanakan ibadah puasa. Tim Liputan CNN Indonesia